selamat menikmati Tumas Waud sama Mas Raudengnya lagi beres-beres pancing sengkol, rencana nanti siang mau melaut sih bos ini lokasinya bos, Kampung Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cerbon di daerah Kampung Desa Ambulu, ini nelayanya masih nelayan kecil bos ini curahkan siwak sembilan siapa mau mengangkat apa pria? mau berangkat kapan jam pria mau berangkat ya? jam 2 siang berarti nginep di laut atau pulang? pulang berarti setelah ditebar pancingnya langsung pulang langsung pulang nanti diambilnya jam 3 malam itu ikan yang kena ikan jenis apa saja Mas? ikan sembilan, ikan pari, ikan keduka tarik itu sih kiwak sembilan, tarik itu sih penyelannya agak lumayan ya kalau ada sekitar kalau 10 kg, 15 kg dapatlah kalau waktu gelombang, kalau ada cuaca buruk lah itu sulit panah lebih banyak ya sekitar ada setengah jam baru kena nanya tau selamat menikmati bersama ini sedang berlakin ikan buat lawuk ikan kongkong ikan kongkong iya ini sekarang cuacanya kayak gini lagi akhirnya kenceng lagi tapi lagi along orang ya wong miang ya lumayan ikan yang dimasak ikan kedukang hasil tangkapan tadi malam Pak out mubungnya ke beli 16 16 16 kilo iya satu kilonepira berkane kita di kilonepira berkane 23 laki sering diomongi gue mantu pisan ini menganturu nah itu ikannya sudah selesai dipotong-potong bos lagi dicuci oleh mas Waud mau persiapan dimasak mencuci ini bos ini banyak kali bersih beli baju bersih air dari laut diwake sebentar lagi mau dimasak hidup orang lain seperti ini bos saat sudah pulang melaut beres-beres alat perangkap sambil masak buat makannya tuh bumbunya kecap, bawang putih, bawang merah, asam, pemiri, daun serai, masako, salam, kunir pokoknya apa ini lah ya, yang penting kok rasanya maknyos lah, soalnya dimasak iwak, iwak sing baru oleh nangkap sing laut, iwaknya masih seger, jadi dimasak pakai bumbu apa aja rasanya maknyos, nah itu bos selagi mau diulep sabanya PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 selamat menikmati selamat menikmati bintangku ini gombiang gitu tuh kata mas waud nanti matangnya tuh kurang lebih 15 menit bos ikan matangnya tuh bos sudah matang ikan pindang ke dukangnya tuh ini buatnya ini atas perauk manganin atas perauk kalau gue hasil tangkapan bos diwak ke dukang makannya intip makannya intip loh intip enak deng taruh di kokoi cedeng iya terus kayak yang piat nam kayak gaya 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 pak od dimangan orah ha 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 murwan iya iya mau nge makannya kayak yang siri langkah namanya juga orang nelaya nih bro makanya kayak gini sehingga ini perlu dilestarikan pemberian menteri KKP kelautan ini bantuan kalau mau nelayan kecil desa ambuluh tau kan pak ini namanya nelayan kecil makanya kayak gini dilihatnya susah seperti orang minus kayak bantuan bantuan ada tangkap apa bantuan perahu apa bantuan apa bantuan kapal kapal kecil biar gak takut kalau ada gelombang berarti minta dikasih modal agar nelayan kecil bisa punya perahu yang besar dikit ini cipi masakannya wakud itu dugaan ya bos woi wakud ini cipi masakannya wakud kita mau goblok sih ngungkat truk ngung desa enggak ngung desa ngung desa enggak ngung goblok ya desa enggak ngungkong goblok-goblok goblok-goblok dengan masakan yang di rumah dan ikannya sendiri dagingnya tuh masih terasa kesat tenyal soalnya ikan masih segar ikan hasil nangkep dari laut enak sekali bos enak sekali bos enak tuh ada yang mau nambah lagi dagingnya bos ini masaknya maksimal bos pas matangnya turun gaga урung ekor ikan kedukang treks kalau kita sih ekor ikan pomen pari hehehe jadi sampai disini aja dulu bosku ini video orang-orang nelayan pulang melaut dan masak di atas perahu dan makannya pun di atas perahu jadi kita sampai disini aja dulu bosku jadi sebelum mengakhir tayangan video ini saya dan peserta orang-orang yang ada di sekitar kita minta maaf yang saya banyak-banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dati wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati